Oke sahabat berkah jumpa lagi dengan saya Nopan Ristian Oke disini saya sedang berada di kandang pawawan Disini saya mencoba menjelaskan bagaimana pemeliharaan ayam pejantan yang kena gumborok Oke lanjut kita ke dalam let's go Sekarang kita sudah di dalam kandangnya pawawan Kita bisa lihat kondisi ayam pawawan yang hari ini gumboronya yang ketiga ya Jadi masa puncaknya Bisa dilihat teman-teman Kondisi ayamnya Alhamdulillah Ada yang ngasih lincah juga ya Untuk pawawan sendiri disini obatnya menggunakan gula merah tambah peresan singkong Peresan singkong dipakainya di pagi hari ya Untuk gula merah sendiri dipakainya di sore hari Alhamdulillah kelihatannya masih lincah untuk ayam-ayamnya Jadi gak ada yang perlu dikhawatirkan Tetap positif berpikir positif saja Besok insyaallah sehat Terima kasih telah menonton oke teman teman dalam pemeliharaan ayam pejantan yang kena gumboro yang pertama yaitu yang perlu kita perhatikan satu untuk suhu naikkan suhu terutama di suhu ya antara 31 sampai 32 insyaallah disitu ayam nyaman perhatikan lagi malamnya untuk malam ya karena suhu yang paling rendah itu di jam 3 sampai jam 5 pagi terutama itu oke kita cek dulu ya suhu yang kanang pawawan sendiri alhamdulillah suhunya itu 31 ya sudah tercapai untuk kanang pawawan coba kita cek lagi di suhu yang punya kita nah yang dipunya saya sendiri suhunya 31 ya berarti sama dengan suhu yang ada di kandang pawawan lanjut yang kedua yaitu ganti sekam nah ini persiapan sekam yang kandang pawawan ya jadi usahakan tiap kandang juga selalu ada sekam untuk dipersiapkan bila mana ada gumboro nah ini yaitu hasil dari pengganti sekam yang mana udah bagus ya kalau segini baru lagi gitu jadi ke ayam juga nyaman lanjut yang ketiga yaitu pengaturan tirai disini pawawan menggunakan ukuran 30 cm ya yang terbukanya bisa dilihat teman-teman lanjut yang keempat yaitu pensortiran ayam yang sakit ini ciri-ciri yang pertama ayam gumboro ya nah yang sakitnya sendiri kita treatment menggunakan gula merah ya kalau bisa dicekok untuk ayam yang sakit karena ayam yang sakit susah buat minumnya nah ini hasil pembedahan ayam yang sakit ya bisa dilihat teman-teman selamat menikmati mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat sukses selalu salam dari saya nopan ristian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih